Waduh, pesonya patah ini teman-teman Halo teman-teman semua, sahabat bandung Ini saya ada bahan setekan kimeng lagi Ada bahan setekan kimeng Ini saya akan melakukan, mencoba melakukan pecah batang pada setekan kimeng ini Oke Seperti apa prosesnya Bagaimana cara memecahnya Simak terus video dari Bandung Elite Untuk teman-teman yang juga nantinya ingin ikut mengetahui perkembangan daripada program pecah batang ini Jangan lupa di subscribe videonya oke Saya akan mendokumentasikan ke video yang satu ini aja Karena yang lainnya juga prosesnya sama untuk mempersingkat durasi oke Nah seperti ini teman-teman Rapikan batang bawahnya ini dari bekas potongan gergaji oke Begitu pula bagian atasnya Ini kita rapikan pinggirnya ini Nah seperti ini Nah seperti ini Dan untuk cabang-cabang yang kecil-kecil seperti ini akan saya biarkan Ini nanti cukup saya pruning aja Ini untuk sebagai nanti bahan kita mengetahui ini akarnya jalan atau tidak oke Nah untuk memecah batang ini kita berikan alur dulu seperti ini Ini nanti biar terjadi kalau saat kita pecah itu kulitnya itu aman Tidak mengelupas Hati-hati dalam memberikan alur seperti ini Jangan sampai kebablasan dan mengenai tangan oke Kemudian yang sini Nah karena bagian sini dan sini ini masih terlalu besar ini bisa kita belah lagi jadi dua lagi Nah setelah itu pecahannya ini kita lanjutkan Lanjutkan Kemudian di sini Nah seperti ini Nah ini karena tadi sudah kita berikan alur Maka pecahannya ini akan sesuai dengan alur yang kita berikan Dan yang sini Nah seperti ini Nah Kemudian yang sini Biasanya kalau pas mata seperti ini Ini agak rawan Bleset teman-teman Jadi perlu sedikit lebih hati-hati Waduh Wesonya patah ini teman-teman Oke kita ambil dulu patahnya Aduh Aduh Oke kita lanjutkan Aduh patahnya kita singkirkan dulu Aduh ini pisau kesayangan saya ini teman-teman Jadi patah seperti ini Nah seperti ini teman-teman Ini ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam Ini untuk pertama kali saya lakukan pecah enam Untuk jumlah pecahannya menyesuaikan batangnya saja Kalau masih besar Dan teman-teman cukup Yakin kalau itu nanti dipecah Tidak akan merusak Kulitnya terkelupas Dipecah saja Kalau tidak cukup yakin Berarti cukup sampai segini dulu Baru kita masukkan pengganjalnya Oke Seperti ini teman-teman Kita masukkan pengganjalnya di sini Nah teman-teman Sebatas ini saya bisa memecahnya Oke kita langsung ke Bonanamanya Ini saya medianya seperti biasa Pasir bangunan campur sedikit Sekang bakar juga sedikit Pukupit Nah tanpa pupuk Dan ini tidak menggunakan tataan saya Kita langsung masukkan media tambahnya Nah seperti ini Nah seperti ini Kita tinggal siram Kita tempatkan di tempat peduk Oke Selamat mencoba Semoga berhasil Terima kasih